Nah situasi di jalan Tanjung Duren ini lebih tepatnya sudah bersama saya Kak Sudin, Dinas Pemadam Kebakaran, Bapak Abdul Karim Pak Abdul Karim bagaimana perkembangan hari ini? Tadi kan sudah dinyatakan ada 10 orang untuk wilayah Jakarta Barat yang tewas Apakah jumlahnya masih sama atau ada jumlah? Sementara kita koreksi kembali yang tewas sebenarnya baru sekitar 7 orang Baru untuk 7 orang, baru perkembangan terakhir nambah 1 Karena itu sakit, kemudian satu lagi di Tambora itu dievakuasi karena sakit juga Udah di totalnya 9 orang, itu sementara Mereka kenapa ada yang? Bukan tapi mungkin karena sakit usianya sudah langsung Kemudian perkembangan terakhir sampai dengan siang ini Ada evakuasi untuk orang tua kita, jumlah yang sudah 80 orang Bersama dengan koordinasi pemadam kebakaran penampun bencana Dengan dari pihak Tagana, Basarnas Untuk dievakuasi dari kaum Jumbo itu ada sekitar 80 orang Itu perkembangan terakhir sampai ini Untuk perkembangan ketinggian air sampai di hari ini itu wilayah Tanjung Dewan Raya memang melalui penurunan Tetapi di wilayah-wilayah sampai saat sekarang kami mendapat laporan masih ada yang belum turun Itu untuk wilayah Cengkareng, wilayah Tambora, kemudian wilayah Keringkaden Ketinggian sekarang lebih dari satu Terima kasih telah menonton!